Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajal Custom Pen Oke, untuk kesempatan kali ini Saya ingin berbagi sedikit tips Cara pengecatan selebur motor Scoopy Seperti apa langkah-langkah dan prosesnya Buat teman-teman yang belum tahu Silahkan simak videonya Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya Yang tujuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan Apabila saya upload video terbaru Karena di channel ini, saya akan terus berbagi Trik-trik dasar di seputaran pengecatan Yang saya khususkan buat teman-teman pemula Oke teman-teman, berikut ini proses dan langkah-langkahnya Oke, untuk prosesnya Yang pertama, kita siapkan kertas dekalnya Seperti ini Kemudian kita potong bagian tepi yang tidak ada gambarnya Bagian kertas putihnya Untuk gambarnya ini Ini saya bukan buat sendiri Tapi saya nempahkan Saya online dari Jawa Dan selanjutnya Dan selanjutnya Gambarnya tadi Kita cat warna putih Seperti ini Di atas gambarnya ini Langsung kita cat Kalau tidak menggunakan cat Teman-teman juga bisa Menggunakan clear NC juga bisa Tetapi Kalau menggunakan clear NC Dasarannya itu harus putih ya Karena kalau Motif atau gambarnya itu Ada yang berwarna putih Nanti Kalau cuma di clear NC Nanti warna putihnya bisa hilang Karena kalau clear kan transparan Jadi kalau tidak menggunakan dasaran warna putih Nanti gambarnya yang berwarna putih jadi hilang Makanya harus menggunakan dasaran warna putih Setelah kira-kira setengah jam Atau 30 menit Atau catnya ini sudah kering Kemudian kita rendam seperti ini Kedalam air yang bersih Saat kita celupkan ke dalam air seperti ini Ini sambil kita geser-geser Supaya cat putihnya ini Bisa terpisah dari kertasnya Tapi untuk di tahap ini Harus hati-hati dan pelan-pelan ya Supaya catnya tidak rusak Karena kalau ini catnya sobek atau rusak Berarti gambarnya juga pasti rusak Setelah terasa bisa digeser semua Kemudian kita tempelkan ke media Untuk posisinya Itu disesuaikan dengan selera teman-teman ya Setelah kita tempelkan di atas media Kemudian kertas yang di atasnya ini Kita tarik pelan-pelan Setelah gambarnya terlepas Dan sudah nempel ke media Kemudian kita gosok atau kita geser-geser Apabila penempatannya belum sesuai Menggunakan kertas Dekalnya Seperti ini Karena di bawah gambar ini Terkadang juga ada Udara atau air yang terjebak Makanya kita geser-geser Menggunakan kertasnya Karena kertasnya ini Sedikit licin Jadi aman Dan tidak membuat rusak Gambarnya Setelah gambarnya ini terpasang dengan rapi Kemudian kita jemur Atau kita diamkan sejenak Setelah agak kering Kemudian kita potong bagian tepi Yang putih-putih Yang tidak kita inginkan Kita buang Dan untuk hasilnya Kurang lebihnya seperti ini Ini setelah kering Yang selanjutnya kita buat Motif tambahan Atau motif grafisnya Terima kasih telah menonton 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 Oke teman-untuk Setelah kita melewati Tahapan demi tahapan Proses demi proses Dan untuk hasilnya Kurang lebihnya seperti ini Dan setelah selesai seperti ini Kemudian yang selanjutnya Yaitu di tahapan Proses finishing Atau pengekliran Tetapi untuk menghemat durasi Untuk proses pengeklirannya akan saya tampilkan Akan saya upload di video yang selanjutnya Dan supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Yang baru gabung atau yang sudah lama bergabung tetapi belum sempat subscribe Jangan lupa untuk subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya Oke teman-teman cukup sekian dari saya Vazor Custom Pen Semoga sedikit trik yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!